Polda Nusa Tenggara Barat menggelar upacara dalam memberingati hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun yang mengusung tema, Bersama Majukan Indonesia, bertempat di lapangan Baradaksa Mapolda NTB. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok, diikuti oleh pejabat utama Polda dan segenap personel Polda NTB. Dalam momentum peringatan hari Sumpah Pemuda tersebut, Kapolda NTB Irjen Pol Umar Farok mengajak seluruh keluarga besar Polda NTB untuk membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri serta dapat mewujudkan generasi Indonesia emas di tahun 2045. Untuk mencapai indeks pembangunan pemuda, maka pada momen hari Sumpah Pemuda ini, kita harus canangkan kebulatan, tekat, semua stakeholder, baik kementerian dan lembaga, pemerintah maupun pemerintah daerah, termasuk juga organisasi kebemudaan serta komunitas serta elemen-elemen yang lain. Marilah kita jadikan momentum peringatan hari Sumpah Pemuda ini, sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memanjukan negeri. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.